Satu, satu Sama seperti tadi Satu tambah dua, taruh di tengah-tengah Tiga, dua tambah satu Tiga, nah tuh Terus lama, buat lagi Satu, satu Tengah-tengah sini penjumlahannya Satu tambah, tiga Empat, tiga tambah Tiga, enam Tiga tambah satu, empat Paham? Seterusnya nanti kalian bisa buat sampai berapa Jadi dia kayak kue ulang tahun ya Ujungnya selalu satu-satu ya Selalu satu dan satu Satu tambah empat, lima Empat tambah enam, sepuluh Enam tambah empat, sepuluh Empat tambah satu, lima Selesai Dan seterusnya, ini masih banyak lagi Penggunaannya kapan bu? Penggunaannya Yang pertama, ini untuk Yang jumlah anggotanya Satu Kalau jumlah anggotanya satu Ini kita pakai baris pertama Yang ini untuk jumlah anggotanya Dua Yang ini jumlah anggota Tiga Yang ini jumlah anggotanya Empat Dan yang ini jumlah anggotanya Lima Tuh, kalau dia dalam bentuk berbaris Jadi ini yang baris pertama Untuk jumlah anggotanya satu Yang baris kedua Jumlah anggotanya dua Baris ketiga Jumlah anggotanya tiga Baris keempat Jumlah anggotanya empat Dan baris kelima Jumlah anggotanya lima Sekarang kalau kita buat dia Apa ini namanya pak? Ini Diagonal ya? Apa nih? Kalau kita mau bacanya begini Sedangkan kalau kita bacanya Seperti ini Ini Yang ibu tandain ya Ini bacanya begini Diagonal Diagonalnya lah ya Yang ini Untuk himpunan bagian Yang anggotanya himpunan kosong Ini nol Jadi ini mulai dari nol Ini anggotanya satu Ini anggotanya dua Tiga Empat Lima Dan seterusnya Ini nih Maksudnya ini Yang anggotanya satu Ada berapa nih? Satu Dua Tiga Empat Lima Gimana ibu bacanya? Ibu ulangi ya Ini anggotanya ada lima Berarti kita pakai baris yang kelima Ini Baris ini yang kita pakai Satu Lima Sepuluh Sepuluh Lima Satu Baris ini yang kita pakai Terus kalau ditanya Himpunan bagian Dari A Yang Anggotanya Satu Yang anggotanya satu Kita hitung dari sini Nol Satu Oh Yang anggotanya satu Ada Lima Ini dia Satu Dua Tiga Empat Lima Yang anggotanya dua Berarti ada berapa? Anggotanya dua Ada Sepuluh Yang anggotanya tiga Ada Sepuluh juga Yang anggotanya Empat Ada Lima Nih Yang anggotanya lima Cuman ada Satu Ya cuman satu Dua Tiga Empat Lima Ini Ya Itu maksudnya Jadi ini penggunaan segitiga pascal Dalam himpunan Bagian Jelas gak Pak Jelas Satu lagi ya Materi yang sering keluar Di dalam Pelajaran himpunan Subbab himpunan Yaitu tentang soal cerita Di soal cerita ini Banyak Ya biasa Banyak yang bercerita Terus intinya yang ditanya hanya Yang tidak suka Atau yang tidak gemar Nih Kita lihat soal ini Dalam suatu kelas Terdapat 32 siswa Sepuluh orang gemar matematika 16 orang gemar pelajaran bahasa inggris Dan 4 orang yang gemar kedua pelajaran tersebut Yang ditanya Tentukan berapa siswa yang tidak gemar kedua pelajaran tersebut Disini berarti ada dua himpunan Ada dua kelompok Atau ada dua himpunan Yang pertama adalah himpunan A Itu himpunan siswa yang gemar Yang B Siswa yang gemar bahasa inggris Kalau dia menyukai keduanya Itu berarti dia ada di A Dan ada di B Pengertian sebelumnya Adalah tentang irisan Jadi A irisan B nya Itu ada Yang gemar Keduanya Kalau kalian mau gambar dalam diagram pen Ya Ini A Ini B Yang di tengah-tengah ini udah bisa kita langsung isi Berapa isinya? Empat 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 Yang A Yang gemar matematika Itu ada berapa orang? Ada sepuluh Sudah ada Empat Tinggal enam Berarti tinggal enam disini Enam ini dari sepuluh dikurang empat Oke Yang B Yang gemar bahasa inggris berapa? 16 orang Sudah ada empat Berarti sisanya Dua belas Dua belas dari Enam belas dikurang empat Itu ya Ini isinya Setelah itu yang ditanya Itu yang Tidak gemar keduanya Berarti dia gak ada di dalam lingkaran ini Dia ada di luar Kita jumlahkan dulu Enam tambah empat tambah dua belas itu Ada dua puluh dua ya Berarti Tiga puluh dua dikurang dua puluh dua Ada Sepuluh orang Yang tidak gemar Kedua-duanya Itu ya Itu untuk Materi Soal cerita Sebenarnya ada Langkah yang lebih praktis Ini sering ibu kasih juga Ini rumusnya Kalau ketemu soal seperti ini Pakai aja langsung ini Tanpa harus menggambar S itu adalah Semesta I itu adalah Irisan L nya adalah Lain-lain Lain-lain itu Yang tidak masuk di semesta Dan tidak masuk di irisan Namanya Lain-lain Dari soal ini S nya Tiga puluh dua siswa Berarti itu adalah S Sepuluh orang gemar matematika Dia irisan bukan Bukan Berarti itu adalah Lain-lain Sepuluh Terus apa lagi Enam belasnya Enam belasnya juga Bukan irisan Berarti dia lain-lain Enam belas Itu untuknya nyerung Dan ada empat orang Yang gemar keduanya Nah kalau keduanya Itu berarti irisan I nya adalah I nya adalah Empat Masuk langsung ke rumus ini Tiga dua Ditambah empat Sama dengan Sepuluh Tambah enam belas Ditambah yang ditanya Jadi ini tiga puluh enam ya Sama dengan dua puluh enam Ditambah yang ditanya Berarti yang ditanya nya adalah Tiga puluh enam Dikurang dua puluh enam Sama dengan Sepuluh Oke Itu kalau kalian Tidak Mau pakai gambar Ditutup Oke cukup Sampai sini dulu Penjelasan Yang ibu ulang kembali Setelah Kalian Mencoba Soal-soal Dan ternyata masih belum Coba kalian pahami Kembali Materi yang ibu Sampaikan kali ini Mudah-mudahan Sedikit Membantu kalian Untuk Memperbaiki nilai Nanti ketika Mid semester Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh